Masmur 127 ayat 1-2 Nyanyian Ziarah Salomu Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Judul renungan kita kali ini adalah Membangun Rumah. Rumah yang sejati adalah keluarga, bukan sekedar bangunan fisiknya. Orang bisa punya banyak rumah dan properti lainnya, tapi nggak punya keluarga. Bangunan fisik rumah seseorang mungkin indah, tetapi hubungan keluarganya belum tentu telah terbangun dengan baik. Kenyataannya di bumi kita sedang membangun rumah atau keluarga Allah, keluarga ilahi. Dalam Masmur 127 ayat 1-2, Tuhan memberi resep bagi kita tentang bagaimana membangun, menjaga, dan mencukupi kebutuhan keluarga. Orang berani membayar mahal untuk membeli bangunan rumah, bahkan sampai mengajukan kredit perbankan, berhutang pada perusahaan, atau memperjuangkan segala cara lainnya. Pertanyaannya, berapa besar usaha atau harga yang kita bayar untuk punya keluarga yang diberkati Tuhan? Kita percaya, semua akan menjawab, ya, kita harus berjuang. Namun, kita perlu menyadari satu fakta terpenting dalam perjuangan atau usaha kita, yaitu bahwa usaha manusia tanpa pertolongan Tuhan adalah sia-sia. Sebagai catatan, kata sia-sialah diulang sampai tiga kali. Ayat firman tersebut mengungkapkan fakta bahwa orang rajin sekalipun dalam usahanya membangun rumah akan gagal tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, segala usaha kita untuk keluarga akan menjadi beban, bukan berkat, bukan sukacita. Kita mengenal lagu yang menyebutkan keberadaan Tuhan, atau Yehova, sebagai yang telah ada, yang ada, dan kan datang. Ya, Tuhan itu kekal, hidup untuk selama-lamanya. Tuhan membangun dan menjaga dengan kualitas yang tiada taranya. Pernikahan atau keluarga kita dimulai saat pemberkatan nikah, dimulai dengan berkat Tuhan sebagai fondasinya, dan untuk membangun dan menjaga rumah tersebut kita sangat tergantung pada Tuhan. Penulis dari Masmur 127 ini adalah Salomo. Salomo adalah nama pemberian Daud, tercatat dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Arti nama Salomo adalah Damai Sentosa. Nah, Salomo memiliki nama lain, yaitu Yedijah di 2 Samuel 12 ayat 25, yang berarti kekasih dari Yehova. Dengan kata lain, bagaimana cara supaya rumah tangga kita mengalami damai sentosa? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah, jadilah kekasih Tuhan. Selamat membangun rumah yang sejati. Tuhan Yesus menyertai kita semua.